Unik di tengah langkahnya minyak goreng di pasaran, ada pasangan pengantin baru yang melaksanakan akad nikah dengan mahar minyak goreng. Selain itu, mereka juga memilih tanggal cantik, tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 agar mudah diingat. Seperti inilah kediaman Supadi dan Sumariati, sepasang pengantin baru warga RT2 RW2 Dusun Sepat, Desa Suru, Kecamatan Soko, Pondrogo. Pengantin berbahagia ini setelah melaksanakan prosesi ijab kobol pada tanggal 22 Februari 2022 ini memilih mahar unik. Selain uang tunai 1 juta rupiah, Supadi juga memberikan mahar berupa 1 liter minyak goreng kemasan kepada mempelai wanita. Awal pertemuan keduanya saat Duda, 3 anak dan 6 cucu ini bekerja membuatkan pintu rumah milik janda 3 anak dan 4 cucu tersebut. Saat itu mereka saling tertarik dan membutuhkan pendamping di usia tua. Keduanya memberanikan diri ke jenjang pernikahan. Hidup yang bahagia itu bilang-bilang kalau maharnya itu nanti apa ya? Maharnya cukup tak mahar minyak, minyak kan minyak goreng portung 1 kilo. Nah dia itu langsung bisa menerima katanya minyak itu bermanfaat. Dasarnya hari ini kan langka minyak, minyak itu kan untuk bahan pokok untuk orang semua. Jadi istri saya itu kok sudah terima minyak 1 kilo. Ya itu ya itu yang menjadikan sampai sekarang sudah jadi sumestir suami istri. Iya kita memang orang sederhana. Jadi enggak bisa kalau ngasih mahar-mahar yang seperti orang-orang yang mampu. Jadi ya seadanya aja kalau memang mampunya itu minyak ya keterima itu kan langka. Itu kan di sini buku-butuhan pokok yang paling langka. Susah dicari, susah sekali. Semoga hidup bahagia dengan bapaknya yang ini sampai kakek-kakek, nenek. Terus semua, pokoknya semua keluarga bahagia. Sementara itu Kepala Desa Suru, Nur Gianto menyambut positif dengan pernikahan pria 59 tahun dan perempuan 54 tahun tersebut. Dengan minyak goreng sebagai mahar diharapkan mampu mematangkan hubungan suami istri tersebut. Sebenarnya ya itu disambil saat ini memang kelangkan minyak. Harapannya dengan pernikahan ini membuat berkah sehingga solusi-solusi kelangkannya kepada terapasir pemerintah Indonesia khususnya di Kisah Suru, Kabupaten Perniwaku. Dukur sepat ini tepatnya. Ini unik ya Pak, baru pertama kali? Di samping itu memang minyak kan ada filosofi yang unik sekali. Kita telahkan sebentar, memang Tua Sepati sudah nikah empat kali. Mbak Sumniki sudah dua kali ini. Dengan minyak ini harapan apa? Segala satu masalah yang mentah bisa digoreng, masak. Kalau ketela, mentah jadi enak pisang, mentah jadi enak kurupok yang mentahnya. Jadi, dalam keluarga yang sekian sudah kita jalani, kali ini adalah untuk menggoreng lagi, masa depannya lebih. Sakinah mawadahwar Allah, sebagaimana harapan semua orang, kedua menulai juga anak keluarganya.